Raja Silat Jelit 25. Dengan cepat dari dalam sakunya dia mengambil keluar lagi sebuah intan berwarna merah darah dan diberikan kepada bocah cilik itu. Mari kesini, serunya. Ini aku kasih mainan buatmu, kau suka bukan? Petani tua itu segera mewakili Seng bocah itu untuk mengucapkan terima kasihnya, setelah itu Lim Teo baru menuntun kerbaunya meninggalkan rumah petani itu, tidak jauh dia berjalan ketika teringat akan diri perempuan tunggal yang ada di perahu seorang diri dengan cepat dia meloncat naik ke punggung kerbaunya. Hoa, bentaknya dengan keras. Seng kerbau segera menggerakkan kakinya mulai berlari ke depan, mungkin dikarenakan sudah ada berapa lama tidak bertemu dengan majikannya begitu melihat dia orang naik ke atas punggungnya dengan amat riangnya dia berlari dengan cepatnya ke depan membuat pasir serta dibu pada beterbangan memenuhi angkasa. Hanya di dalam sepertanak nasi kemudian Lim Teo U serta kerbau itu sudah tiba di samping bukit di selat sia lengsia tersebut. Lim Teo U segera meloncat turun dari atas tunggangannya dan menepuk-nepuk leher Seng kerbau. Kau turunlah sendiri, serunya. Tubuhnya dengan cepat meloncat naik ke atas perahu, teriaknya keras begitu kakinya mencapai permukaan perahu. Susiok aku sudah kembali. Tetapi tidak terdengar suara sahutan dari dalam perahu ini ruangan perahu kosong melopong tidak tampak sesosok bayangan manusia pun. Baru saja dia merasa keheranan mendadak terdengarlah suara dari si perempuan tunggal berkumandang datang. Sutik aku ada di sini kau pergi ke metu kenapa begitu lama baru pulang? Huuu seorang diri di sini aku benar. Benar merasa kesepian. Sambil berkata tubuhnya meloncat naik ke atas perahu dan tampak pada tangannya membawa buah-buahan yang amat banyak sekali. Waktu itu Seng kerbau pun dengan perlahan-lahan berenang mendatangi, melihat hal itu si perempuan tunggal segera berkata kembali. Sutit, kerbau itu apa masih ada? Baru saja dia selesai berkata tampaklah kerbau itu sudah meloncat naik ke atas perahu membuat perahu itu segera bergetar sehingga miring ke arah samping. Mendadak terdengarlah suara dengusan yang sangat rendah dan berat kerbau itu secara tiba-tiba saja dengan ganasnya menerjang ke arah si perempuan tunggal. Hei kenapa si perempuan tunggal sambil menyingkir ke samping? Hei kau sudah gelap bentak klim TOU dengan gugup. Terhadap keluarga sendiri kenapa kau mengumbar nafsu binatangmu? Seng kerbau tidak berani bergerak lagi, cuma saja sepasang matanya dengan amat rajam sekali memperhatikan diri si perempuan tunggal TOU. Saat itulah secara mendadak klim TOU teringat akan sesuatu, tentunya sewaktu berada di rumah penginapan di kota tayang di mana si perempuan tunggal serta si gadis berbaju hijau Chiang Beng Hu mengeroyok diri si gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie dapat diketahui oleh pseng kerbau, karena itu membuat dia sudah salah menganggap dirinya sebagai musuh, oleh sebab itulah begitu bertemu dengan dirinya dia lalu mengumbar nafsu binatangnya. Berpikir sampai di situ dengan cepat lim TOU segera memberi penjelasan kepada kerbaunya. Dia bukan musuh kita, lain kali bila mana kau bertemu dengan dirinya kau harus bersikap hormat seperti sewaktu bertemu dengan aku, kau tidak diperkenankan bertindak begitu kurang ajar lagi. Seng kerbau cuma mendengu serendah saja tanda dia sudah tahu. Setelah itulah Lim TOU baru menoleh ke arah perempuan tunggal dan kirim satu senyuman manis kepadanya. Kerbau ini tentunya susok pernah menemuri bukan? Dia bukan saja merupakan kawan karib dari sutitmu bahkan ada kalanya menjadi pengganti dari sutitmu serunya. Si perempuan tunggal pun ikut tertawa. Ada majikan sudah tentu ada budaknya, sahutnya. Pada beberapa bulan ini kerbaumu benar-benar sudah terkenal sekali di dalam dunia Kangou. Untung saja tidak sampai dipukul mati oleh orang-orang dari Kiem Tienpei Serulim TOU secara tiba-tiba sambil kirim satu kerlingan metu ke arah susoknya. Waktu itu apabila? Bukannya aku cepat-cepat kembali ke rumah penginapan Mila mana ada sedikit tidak beres saja maka orang-orang dari Kiem Tienpei bakal menanggung akibatnya. Si perempuan tunggal tidak dapat mengucapkan apa-apa dia cuma tertawa saja. Sutit mendadak tanyanya lagi, kerbaumu itu sudah terkenal akan keganasannya, dapatkah kau bentahukan kepadaku bagaimana caranya memberi pendidikan kepandanya sekalipun harus bertempur dengan seorang jagoan. Dan kelas satu dari Bu Lim pun dia sanggup, sebenarnya dikarena kenapa? Lim TOU cuma tersenyum tidak menjawab, setelah lewat beberapa saat kemudian dia baru menjawab dengan perlahan. Li Ying Kali sudah tentu susok dapat melihatnya sendiri. Si perempuan tunggal pun tidak banyak bertanya lagi. Lim TOU segera berlari menuju ke ujung perahu, lantas teriaknya dengan keras. Susiok, coba kau lepaskan tali itu dan angkatlah jangkarnya ke atas aku mau menjalankan perahu ini. Si perempuan tunggal menurut dan mengerjakan perintahnya itu, Lim TOU lantas kirim satu pukulan ke arah tengah sungai, sesuai dengan kera dari si Raja Wali Sakti dari Gunung Air Losandia menggunakan tenaga pukulan tersebut sebagai pengganti dayung menjalankan perahunya ke arah depan. Besar rombak di Selat Samsia dari sungai Yang Cikilang ini sudah hamat terkenal sekali di seluruh kolong langit, tetapi tenaga dalam yang dihasilkan oleh pukulan Lim TOU ini maha dasyat sekali, sekalipun di atas permukaan air sama sekali tidak kelihatan beriak, tetapi di dasar sungai itu sudah terjadi satu gelombang sangat dasyat sekali. Saat ini perahu tersebut bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke depan dengan amat cepatnya, hanya di dalam sekejap saja dia sudah melampaui berpuluh-puluh perahu yang sedang berlayar dengan bantuan tarikan di tepi selat. Orang-orang dari perahu lainnya yang melihat perahu dari Lism TOU ini bisa bergen dengan amat cepatnya segera merasa keheranan, karena keadaan seperti ini boleh dikata mereka belum pernah menemuinya. Lim TOU takut dengan adanya kejadian ini akan mimbulkan rasa keheranan-heranan dari orang-orang lain, terpaksa dia sedikit memperlambat gerakan perahunya, bersamaan pula dia pun duduk di atas geladak, lagaknya seperti orang yang sedang menikmati keindahan pemandangan, padahal sepasang tangannya dengan tidak ada hentinya diayunkan ke belakang. Tidak sampai seperminum teh kemudian dia telah melewati selat Sialeng Sia dan memasuki selat Wusia. Sutip kau beristirahatlah sebentar, kali ini biarlah aku yang mencoba ujar si perempuan tunggal sambil berjalan keluar dari dalam ruangan. Tidak perlu sudah hampir sampai sahut Lim TOU sambil tertawa. Oh oh titik kiranya Sutip mau pergi ke selat Wusia ini, hal ini ada sedikit yang membuat aku kebingungan ujar si perempuan tunggal lagi dengan heran. Apanya yang tidak dapat kau pahami? Cukup kita simpan beberapa peti emas itu ke sana lalu kita jalankan perahu lagi menuju ke atas Ching Jan untuk mengikuti perjanjian pada tanggal 5 bulan 5, bukankah Susyok juga melihat keramaian? Bukankah sejak dulu Sutip sudah mengadakan janji dengan aku? Sungguh cepat kau melupakan hal ini. Lim TOU lalu tertawa. Waktu itu dengan saat ini keadaannya sudah berbeda, apakah Susyok sampainya di atas Ching Jan Susyok juga mau bertanding dengan diriku lagi? Ah ah ah, tidak. Cuma saja bila mana Sutip ada bahaya aku pun bisa turun tangan memberi bantuan. Di tengah percakapan itulah, mereka sudah tiba di tempat tujuan. Lim TOU segera menepikan perahunya lalu kepada si perempuan tunggal ujarnya. Susyok apakah mau pergi dengan Sutip? Baiklah, sahut si perempuan tunggal mengangguk. Cuma saja kau harus beritahukan kepadaku, kau hendak pergi kemana? Lim TOU tidak mau mengelabui si perempuan tunggal lagi di alantes menceritakan bagaimana dia mempelajari kitab pusaka Tukong Pitlok di dalam sumur kering tersebut. Saat itulah si perempuan tunggal baru tahu kalau kepandaian silat dari Lim TOU ini diperoleh dari kitab puyaka Tukong Pitlok di dalam hati diam-diam dia merasa amat kagum sekal. Dia segera putar badan berjalan masuk ke dalam ruangan perahu dan menggotong keluar sebuah peti hitam. Peti yang penuh berisikan uang perak itu sudah tentu terasa amat berat sekali, ditambah si perempuan tunggal baru saja semibuh dari lukanya, baru saja berjalan beberapa langkah napasnya sudah ngos-ngosan. Dengan gugup Lim TOU lalu menggantikan dirinya. Susyok lukamu belum semibuh, kau tidak usah banyak keluar tenaga. Biarlah sutit yang menggolong. Mendadak matanya terbentur dengan seng kerbau yang ada di sisinya, satu pikiran segera berberkelebat di dalam benaknya. Begini saja ujarnya lagi. Kekuatan dari kerbau ini amat luar biasa sekali, kita biarkan dirinya membawa tiga buah peti cukup susyok menjaga dari sampingnya sehingga jangan sampai jatuh. Bukankah sudah beres? Sisanya aku bisa membawanya sendiri, dengan demikian bukankah hanya di dalam satu kali kerja saja sudah beres? Si perempuan tunggal tidak terlalu memaksa dia segera mengangguk. Demikianlah mereka berdua dengan menggunakan kera, tersebut segera menggotong ke enam buah peti itu ke atas tepi itu kemudian dengan perlahan-lahan naik ke punggung gunung. Tiba-tiba, sereet, sereet, sereet. Tampak lima orang lelaki kasar dengan cepatnya berkelebat keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di tengah jalan. Siapa yang sudah datang dari bawah, cepat sebutkan namamu bentak mereka berbareng. Lim Teowu yang melihat orauk orang itu walaupun mempunyai perawakan kekar dan kuat tetapi agaknya tidak mempunyai kepaadaian yang tinggi, dalam hati Lim Teowu merasa lega. Kepada si perempuan tunggal dia segera kirim Sabtu senyuman. Aku lihat sebetulnya kalian semua manusia-manusia tolol yang benar-benar goblok sahutnya kepada orang-orang itu. Jika kalian kepingin menghalangi perjalanan orang dan merampas barang bawaannya seharusnya pergi ke jalan raya saja, buat apa kalian pilih gunung busan yang sama sekali sunyi tak kelihatan manusia ini untuk mencari mangsa. Sungguh menggelikan-sungguh menggelikan sekali kalian. Tidak mirip pembegal jalan. Selesai berkata dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar perkataan tersebut ke enam orang lelaki kasar itu seketika itu juga jadi amat gelusar sekali, mendadak mereka bersama-sama mengerubut maju ke depan. Lim Teowu sekali lagi tertawa. Tunggu dulu bentaknya dengan keras. Sungguh besar sekali nyali kalian pembegat-pembegat cilik, terus terang saja aku beritahu pada kalian, isi dari ke enam buah petiku ini adalah emas intan yang mempunyai nilai sangat berharga sekali, bila kalian bisa mengangkat sebuah peti di antara peti-peti ini aku akan segera menghadiahkan benda tersebut kepada kalian. Sambil berkata dia meletakkan ketiga buah peti itu ke atas tanah, ujarnya lagi. Bila mana tidak percaya kalian boleh coba-coba. Di antara ke enam lelaki kasar itu segera terlihatlah salah seorang meloncat keluar. Kami cuma tanya namamu lalu kalian mengagap kami sebagai pembegal jalan. HMM. HMM, kau bangsa cilik. Jangan memandang begitu rendah terhadap diri kami, bentaknya dengan gusar. Kau bilang aku orang tua tidak bisa angkat salah satu dari peti ini, hi, aku tidak percaya. Aku mau lihat betul tidak omonganmu itu. Sembari berkata dia berjalan mendekati peti itu kemudian tangannya mulai mencekal salah satu peti untuk diangkat. Perkataan dari Lim TOU ini sedikit pun tidak sombong cukup sebuah peti saja sudah ratusan kati beratnya, walaupun kekuatan dari lelaku itu ada tua 300 kati tetapi keadaannya masih terpaut amat jauh, mana dia orang bisa berhasil mengangkatnya. Walaupun dia sudah mengerah seluruh kekuatannya sehingga wajahnya berubah memerah, peti itu tetap tak terangkat juga. Melihat kejadian itu Lim TOU segera tertawa ringan. Titik hee titik bukanlah aku sudah bilang, kalian tidak mungkin bisa. Dengan demikian keenam orang lelaki itu segera dibuat melongo dan amat terbelalak lebar-lebar. Mereka saling berpandangan tanpa ada yang mengucapkan sepatah katapun. Beberapa saat kemudian baru terdengar salah satu diataranya berseru dengan keras. Epat pergi mengundang Piau Chu datang. Orang itu segera menyahut dan lari meninggalkan tempat tersebut. Lim TOU tidak mau ambil gubris lagi terhadap diri mereka, segera bentaknya keras. Hayoh pada menyingkir. Sekali lagi dia menggotong peti-peti itu dan menoleh ke arah si perempuan tunggal untuk kirim satu senyuman. Manusia-manusia itu sungguh tidak tahu kekuatannya sendiri, mari kita pergi saja ujarnya. Dua orang manusia seoker kerbau kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan perlahan-lahan naik ke atas gunung. Para lelaki kasar itu mana berani menghalangi perjalanan mereka lagi, dengan sepasang metu yang melotot. Lebar-lebar setindak demi setindak mereka mengikuti terus naik ke atas gunung. Pada saat itulah tampak dari atas gunung dengan tergesa-gesa berlari turun dua orang, yang satu adalah lelaki yang pergi melapor tadi sedang yang seorang lagi adalah seorang kakek tua yang memelihara jenggot pada janggutnya. Lim Teo yang melihat gerakan kaki dari kakek itu amat mantap dengan cepat dia memperhati kau lebih teliti lagi, segera dia bisa kenal kalau orang iru bukan lain adalah Piao Chu dari Ching Ling Piao Kok Xieie adanya. Lim Teo yang kenal dengan kakek tua itu dengan cepat meletakkan peti tersebut ke atas tanah lalu menoleh ke arah diri si perempuan tunggal. Orang yang baru datang itu adalah Xie Piao Tau dari Ching Ling Piao Kiok, aku dengan dirinya ada satu kali pernah bertemu dan sama-sama berada di dalam keadaan bahaya, orang ini adalah seorang jujur yang patut dipuji, mari aku kenalkan kepada diri Susiok. Si perempuan tunggal yang melihat perubahan sikap dari Lim Teo tetapi secara diam-diam sudah menduga kalau Lim Teo sangat menghormati orang ini, karenanya dengan tergesa-gesa dia meletakkan pula peti hitam itu. Pada saat itulah Lim Teo sudah maju ke depan menyambut kedatangan orang tua itu. Sialo Piao tahu bagaimana keadaanmu selama perpisahan ini serunya sambil menjura memberi hormat. Bu Ampue tidak tahu kalau Weng Hiong Neng Hong ini adalah anak buah dari L.O. Piao Tau, tadi sudah salah bertindak harap suka memaafkan. Xie Piao Tau yang melihat munculnya diri Lim Teo yang secara tiba-tiba itu semula agak melengak tapi kemudian dia tertawa terbabak-bahak dengan amat kerasnya. Orang Budiman tentu dilindungi Tian, ternyata Lim L.O.O.T. benar-benar berhasil meloloskan diri dari bahaya, bagus titik bagus sekeli. Berbicara sampai di situ mendadak sinar matanya berkelebat dengan amat tajamnya memperhatikan diri Lim Teo dan selanjutnya dia tertawa terbahak-bahak. HAA.HAA.Bila mana bukannya L.O.O.U. sudah muslamur, selama setahun ini kepandayan silat dari Lim L.O.O.T. sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali, jauh berbeda dengan keadaan sewaktu dahulu kita bertemu. HAA.Sie L.O.Piao Tau terlalu memuji, serulim Teo U sambil tertawa. HAA.Walaupun selama satu tahun ini ada sedikit kemajuan tetapi belum mencapai seperti apa yang diucapkan oleh L.O.A.Piao Tau, aku sebetulnya masih mengharapkan banyak petunjuk dari Piao Tau. Ketika berbicara sampai di situ si perempuan tunggal pun sudah sampai di sana, Lim Teo U segera memperkenalkan dirinya dengan S.I.Piao Tau. S.I.Piao Tau yang mendengar gadis berbaju hitam yang ada di hadapannya saat ini ternyata adalah susok dari Lim Teo U dia mana berani berlaku ayal, dengan cepat dia merangkap tangannya memberi hormat. Waktu itu berkat Bani Uia dari keponakan murid Li Hiap, L.O.O.U. berhasil meloloskan diri dari kekejamanan Insin Pian. Dan kali ini sekali lagi L.O.O.U. ucapkan banyak terima kasih kepada kalian berdua. S.I.Piao Tau kau jangan begitu terlaku sungkan, cegah Lim Teo U dengan cepat. Waktu itu pun Bu Ampue sedang ada urusan yang kebetulan bersamaan kita berada di satu golongan, buat apa kau berlaku begitu hormatnya. Lim Teo U yang kukuh tidak mau menerima hormatnya yang membuat S.I.Piao Tau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia pun membatalkan niatnya itu. Lim Teo U segera berganti dengan bahan pembicaraan yang lain. Entah kali ini S.I.Piao Tau ada makdud apa ke gunung busan ini kenapa tidak melihat murid kesayanganmu. S.I.Piao Tau yang mendengar Lim Teo U bertanya demikian dia segera menghela nafas panjang. Mendadak dia menuding ke arah sisinya, Lim Teo U mengikuti apa yang ditunjuk segera menoleh ke sana. Terlihatlah di tengah batu-batuan cadas yang pada tersebar di seluruh permukaan tanah terdapatlah sebuah kayu yang tinggal separuh serta sebuah batu besar. Melihat barang tersebut Lim Teo U jadi keheranan. S.I.Piao Tau apa maksudmu tanyanya. Lenyapnya barang kawalan kita di sungai Yang Ciki yang tentunya Lim L.O.O.T. mengetahui dengan jelas bukan dikarenakan hilangnya barang kawalan itu maka untuk mengganti rugi seluruh harta kekayaanku jadi ludas sama sekali. Perusahaan Cing Leong Piao Kiok pun terpaksa tutup pintu, sebaliknya angin Piao Kiok mulai meluaskan usahanya. Lohu semakin berpikir semakin heki sehingga di dalam setahun ini antara pihak kami dengan pihak keledai tua itu sudah terjadi dua kali pertempuran yang makan banyak korban. Kemarin kami dapat mendengar kalau ini hari dari pibak angin Piao Kiok mendapatkan kawalan satu barang berharga yang di dalam beberapa hari ini akan lewat tempat ini menuju ke daerah Keng Lem, karenanya kami sengaja tunggu di sini untuk membalas dendam yang sudah lalu. Mendengar diucapkannya perkataan tersebut Lim Teo U jadi terperanjat sekali. Apakah siap Piao Tau hendak menggunakan gelindingan batu serta kayu untuk menenggelamkan perahunya sewaktu melewati selat ini tanyanya lagi? Air muka siap Piao Tau segera berubah jadi memberat. Teringat peristiwa setahun yang lalu di mana dia merampok barang kawalan kami seharga tiga laksatahil petak bahkan membunuh Piao Tau serta anak muridku, apakah kami berbuat demikian dikatakan terlalu kejam ujarnya? Pikiran Lim Teo U dengan cepat berkelebat memikirkan sesuatu, akhirnya ujarnya lagi. Dendam sakit bati tidak ada habis-habisnya lebih baik siap Piao Tau berpikir tiga kali sebelum bekerja. Usaha yang sudah aku orang si siap pupuk selama puluhan tahun lamanya kini sudah dihancurkan oleh bajingan si Piao Tau itu hanya di dalam sehari saja kasuruh berbuat bagaimana sehingga bisa menghilangkan rasa mengkel di dalam hatiku seru siap Piao Tau dengan gemasnya. Lim Teo U segera termenung berpikir sebentar, pada saat ini bukaannya dia bermaksud untuk menolong si angin sinpian, Pau Saksan untuk meloloskan diri dari bencana ini melainkan dia ingin melenyapkan dendam sakit hati yang saling ikat-mengikat di dalam bulim ini, mendadak di dalam benaknya berkelebat satu ingatan. Baru saja dia hendak mengutarakan sesu tiba-tiba tampaklah si Piao Tau sudah melanjutkan lagi kata-katanya. Muridku sudah balik kemari, kemungkinan sekali sebentar lagi mereka bakal melewati selat ini. Sambil berkata dia menuding ke arah sungai. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk, Klim Teo U segera melongo ke bawah, di bawah terlihatlah sebuah sampan dengan layar yang lebar dengan lajunya sedang bergerak mendatangi, sedang orang yang berdiri di belakang kemudi adalah seorang lelaki dengan dandanan nelayan. Di tengah mengalirnya air sungai yang amat deras sekali di selat Wusya ini dengan menunggang sampan kecil dengan mengikuti arus sungai merupakan suatu pekerjaan yang sangat berhahaya sekali, si Piao Tau dengan tergeda Gaisa segera memerintahkan beberapa lelaki kasar untuk turun ke bawah menyambut kedatangannya. Lelaki itu segera menyambut dan bersama-sama turun ke bawah gunung. Tidak lama kemudian sampan kecil sudah berada dekat dengan tempat itu, tiba-tiba terlihatlah nelayan itu melemparkan seutas tali ke arah tepian dengan cepat lelaki kasar tersebut menarik perahu itu dan mendekati tepi sungai. Nelayan itu meloncat turun dari perahunya dan berlari naik ke atas bukit, sekali pandang saja Lim Teo U segera mengenal kembali kalau arang itu adalah Piao Su yang pernah ditolong pada waktu yang lalu. Dengan tergesa-gesa Piao Su muda itu lari ke atas punggung bukit jatuhkan diri berlutut di depan si Piao Tau. Tecuo Eipo sudah kembali, serunya. Sudah-sudahlah, urusan apakah sudah dibikin beres? Tanya si Piao Tau sambil ulapkan tangannya. Piao Su muda itu segera bangkit berdiri sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap ke arah Lim Teo U berdua, sewaktu dilihatnya dia orang ada di sana dia segera mengangguk. Lim Teo U pulantai tersenyum tetapi Oe Ipoh yang tidak kenal dengan si perempuan tunggal tidak berani berlaku gegabah dengan melongo. Dia memandangi diri si perempuan tunggal tidak berani berbicara. Agaknya si Piao Tau mengetahui maksud hatinya, dia segera tertawa. Oe Ipoh, kau katakan saja. Di dalam satu jam kemudian mereka bakal lewat di selat ini ujar Oe Ipoh. Kemudian, perahu yang memuat barang kawalan semuanya ada tiga buah, dua buah perahu yang memakai bendera angin Piao Kiok dan berjalan paling depan merupakan perahu-perahu kosong belaka, sebaliknya sebuah perahu yang jauh membuntuti di belakang kedua perahu kosong itu barulah merupakan perahu yang betul-betul ada barang kawalannya, kali ini angin Sin Pian sendiri yang turun tangan mengawal barang kawalan tersebut. Mendengar perkataan itu si Piao Tau mengerutkan alisnya. Sungguh licik sekali si Pou Saksan HMM, ini hari aku mau suruh kelicikannya itu hancur di tangan loohu serunya. Sehabis berkata dia segera menggapai beberapa anak buahnya dan memberi pesannya. Kalian masing-masing harus berada di tempatnya sendiri-sendiri, siapkan batu dan kayu itu baik-baik bila mana. Melihat adanya dua buah perahu dengan tertancapnya bendera angin Piao Kiok lewat, jangan sekali-kali kalian ganggu, biarkan saja dia berlalu. Tetapi perahu yang ada di belakangnya di mana tidak tertancap bendera kalian harus berusaha menghancurkan sehingga tenggelam ke dalam sungai. Begitu perintah tersebut diucapkan, para lelaki kasar itu segera pada menyebar dan menyembunyikan dirinya baik-baik untuk bersiap sedia. Lim Teo yang melihat suasana sudah benar-benar tegang dia tidak berani berlaku ayah lagi dengan cepat tubuhnya maju ke depan si Piao Tau dan memberi hormat. Siap Piao Tau apa benar-benar sudah mengambil keputusan untuk menenggelamkan perahu ini tanyanya. Jika kau berbuat begitu bukankah ikatan permusuhan di antara kalian malah semakin bertambah mendalam? Si Gok Naga Hijau Siap Piao Tau lantas memperlihatkan tertawa pahitnya. HMMM, harta rumah musnah dulu manusia dan keluarga binasa terakhir, buat apa aku merasa sayang untuk berbuat nekat? Lim Loote mempunyai kera berpikir apa lagi? Perkataan dari L.O.Piao Tau sudah salah besar, seru Lim Teo U setelah mendengar perkataan itu. Aku tidak percaya kalau di dalam kolong langit yang demikian luasnya tidak ditemui jalan keluar yang lain. Si Gok Naga Hijau yang mendengar nada suara dari Lim Teo U mengandung maksud tidak setuju di dalam hati dia segera merasa kurang senang, air mukanya berubah sedikit keren lalu memperdengarkan suara dengusan yang amat dingin. Lim Teo U yang melihat dia merasa tidak senang di dalam hati dia segera memikirkan satu akal. L.O.Piao Tau jangan marah dulu, ujarnya sambil tertawa. Boampue cuma bermaksud baik saja, jika dari pihak angin Piao Kiok sanggup untuk mengembalikan ketiga laksa tahil perak itu siap Piao Tau bermaksud bagaimana? Mendengar ucapan tersebut si Golok Naga Hijau siap Piao Tau segera tertawa terbahak-bahak dia menepuk-nepuk pundak Lim Teo U. Lim L.O.O.T., ujarnya. Pikiranmu sungguh lucu sekali, aku yang sudah beberapa kali bentrok dengan si bajingan tua ini untuk minta kembali uang rampokannya tidak berhasil apalagi dirimu. Sekalipun kepandayan silat dari Lim L.O.O.T. betul ada kemajuan tetapi jikalau ingin memperoleh kembali uang rampokan itu, aku rasa hal itu cuma satu impian belaka, tujuan haik dari Lim L.O.O.T. ini aku si Golok Naga Hijau terima di dalam batis saja. Siap Piao Tau, sambung Lim Teo U lagi. Boampue hanya bertanya, bila mana aku yang membayar uang tersebut, L.O.Piao Tau bermaksud bagaimana? Baiklah demikian saja, seru si Golok Naga Hijau kemudian. Bila mana kau berhasil minta kembali uang perak itu maka sejak ini hari aku tidak akan mencari si bajingan tua itu lagi untuk membalas dendam, tetapi entah maukah dia orang membayar kembali uang tersebut? Baiklah kita putuskan demikian saja, seru Lim Teo U kemudian dengan serius uang itu biar aku Lim Teo U yang tanggung. Sehabis berkata dia putar badannya menggotong kembali peti hitamnya lalu bersama-sama dengan si perempuan tunggal serta Seng Kerbau yang menggotong tiga buah peti mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke depan. Tidak sampai beberapa kaki mereka berjalan mendadak Lim Teo U berhenti kembali. Siap Yau Tau, serunya. Di daerah sekitar sini adakah kota yang agak besar? Di atas ada Hang Kiat di bawah ada Ziai Chang Sahut Siap Yau Tau dengan cepat. Baiklah, malam ini pada kentongan ketiga kau boleh menunggu aku di rumah penginapan di kota Hang Kiat untuk terima kembali uang tiga laksaperak itu, kalau tidak maka aku mau membawa batok kepalanya dari Pau Saksan untuk diberikan pada kau orang. Mendengar ucapan itu si golok naga hijau siap Yau Tau jadi agak keragu-ragu, tetapi ketika teringat akan peraturan bulim yang mengatakan satu ya satu, dengan perasaan yang tidak enak untuk menarik kembali kata-katanya itu, terpaksa dengan Matum Longo dia memperhatikan Lim Teo U serta si perempuan tunggal meninggalkan tempat tersebut. Lim Teo U tanpa menoleh lagi dengan mengajak si perempuan tunggal berjalan menuju ke rumah bangunan batu itu, mendadak di dalam benaknya dia teringat kembali kalau di dalam rumah batu itu masih terdapat kerangka dari encinya si perempuan tunggal, tanpa terasa hatinya jadi sedikit bergerak, pikirnya. Baiknya aku beritahu tidak kepadanya akan hal ini jikalau sekarang aku tidak memberitahukan kepadanya, lain kali kalau dia tahu apa yang bakal dia pikir. Susiok, ujarnya kemudian kepada diri si perempuan tunggal tersebut pernahkah kau berpikir tempat manakah ini? Buat apa aku terkah lagi seru si perempuan tunggal sambil tertawa? Bukankah tempat ini adalah tempat di mana kau berlatih ilmu silat yang tarmuat di dalam kitab pusaka Tukong Pitliok? Tetapi mendadak dia teringat sesuatu sepasang matanya terbelalak lebar-lebar lantas tanpa terasa lagi sudah berteriak. Lim T.O.U, ciciku ada di mana cepat kau bawa aku ke sana? Lim T.O.U sama sekali tidak menduga kalau sebelum dia memberitahu dia sudah merasakan sendiri, tidak terasa hatinya jadi merasa sedikit bergidik. Selaka urusan yang merepotkan sudah datang. Dengan cepat air mukanya berubah jadi amat keras sekali. Susiok, ujarnya dengan serius. Aku tahu hatimu pada saat ini amat cemas sekali, tetapi manusia yang sudah mati tidak dapat hidup kembali. Aku berkata dulu sebelumnya, nanti Susiok tidak boleh terlalu bersedih hati. Susiok bisa menyanggupi tidak? Air mat mulai bercucuran membasahi seluruh wajah dari si perempuan tunggal dengan kencang dia menggigit bibirnya sendiri. Akhirnya setelah kirim satu kerlingan yang mengandung rasa cinta terhadap diri Lim T.O.U dia mengangguk. Lim T.O.U yang melihat si perempuan tunggal sudah menyetujui hatinya baru merasa sedikit lega. Mari sekarang kita simpan dahulu uang perak ini, kemudian aku baru ajak Susiok pergi ke sana. Sehabis berkata dia melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke bagian belakang dari bangunan itu dan tiba di samping sumur kering tersebut. Setelah peti-peti hitam itu dimasukkan semuanya ke dalam ruangan rahasia di dasar sumur dia baru mengajak si perempuan tunggal menuju ke dalam bangunan rumah itu untuk melihat kerangka manusia tersebut. Si perempuan tunggal yang kini bisa melihat kerangka dari cicinya malah setetes air mata pun tidak kelihatan mengalir keluar, dengan pandangan termangu-mangu dia menundukkan kepalanya memandangi kerangka tersebut tapi jelas air mukanya kelihatan sangat berduka. Lim T.O.U tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun berdiri di sana tak bergerak. Titik. Lama sekali baru terdengar dengan suara yang amat sedih ujar si perempuan tunggal itu. Lim T.O.U cici ku bilang siapakah musuh besarnya. Kiu longan kau. Si perempuan tunggal segera mengangguk. Tahukah kau mereka tinggal di mana tanyanya lagi setelah berpikir sebentar. Lim T.O.U mengerutkan alisnya rapat-rapat dengan perlahan dia menoleh dan memandang sekejap kearapnya. Aku dengar dia tinggal di atas gunung imsan, apakah susok bermaksud hendak pergi ke sana. Si perempuan tunggal tidak menjawab, mendadak sambil membopong kerangka dari encinya dia berjalan keluar dari ruangan tersebut. Lim T.O.U tanpa mengucapkan kata lagi mengikuti dari belakang, tidak lama kemudian si perempuan tunggal sudah berjalan ke samping sebuah pohon lantas menggali liang dan mengubur kerangka manusia tersebut. Lim T.O.U pun menemaninya duduk di sana tidak mengucapkan apa dua saat ini siang hari sudah tiba sedang seng suriapua dengan terang memancarkan sinarnya tepat di atas kepala mereka membuat suasana agak hangat. Setelah semuanya seciasai dia baru duduk di samping kuburan tersebut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiba dua dia teringat akan peristiwa dari si angin sinpian yang merampok uang kawalan ITN, baru saja dia hendak mengucapkan suatu mendadak terdengarlah si perempuan tunggal sudah berkata. Lim T.O.U kalau kau ada urusan pergilah dulu, dengan perlahan Lim T.O.U menengok ke arahnya, tampak si perempuan tunggal sudah membenamkan wajahnya ke dalam telapak tangannya, dia segera tahu kalau hatinya sedang merasa sedih sekali, karenanya dia tidak mau mengganggu. Baiklah, sahutnya kemudian. Susiok tunggulah di sini dulu, nanti kita pergi bersama-sama. Selesai berkata dia bangkit berdiri ujung kakinya menutul permukaan tanah tubuhnya bagaikan kilat yang menyambar sudah berkelebat sejauh peluhan kaki jauhnya, hanya di dalam beberapa kali tutulan saja dia sudah keluar dari daerah tersebut. Ketika angkat kepalanya memandang ke bawah, terlihatlah dua buah perahu yang terpanjang dengan bendera angin Piau Kiyok dengan tenangnya sedang bergerak maju ke depan, dia tahu kedua perahu itu adalah palsu maka sinar matanya segera dialihkan ke belakang. Ternyata terdikit pun tidak salah, di belakang kedua perahu itu terlihat kembali sebuah perahu besar yang bergerak melaju dari kejauhan. Bagaikan kilat cepatnya liem POU segera menuruni bukit tersebut kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling dasyat bagaikan bertiupnya angin berlalu dia berkelebat ke arah perahu yang ada di depan untuk mencabut terlebih dulu kedua buah bendera Piau Kiyok itu, setelah melayang ke perahu yang ada di belakang dan berdiri di atas tiang layar dengan gagahnya. Saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui di atas tiang layar ada seseorang yang sedang berdiri di sana. Untuk memancing orang-orang tersebut Lim POU lalu menyanyi dengan suara yang sangat nyering. Air sungai mengalir deras ke timur titik. Menempuh ribuan li dengan hati yang murung titik. Berdiri seorang diri di atas tiang perahu. Tak seorang. Manusia pun yang sadarkan diri. Oh 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 koma mega, kapan kau berhenti berlalu titik. Setiap patah kata dari baik-baik syair itu diucapkan dengan amat jelasnya membuat orang-orang yang ada di atas perahu itu bersama-sama angkat kepalanya memandang ke atas. Ketika dilahatnya di atas tiang layar berdiri dengan gagahnya seorang pemuda tampan mereka semua merasa amat terkejut sekali. Hei siapa yang berdiri di atas tiang perahu itu bentak salah seorang di antara mereka dengan keras. Lim POU segera tersenyur ringan. Beritahu kepada Ang In Piao Chu, katakan Lim POU mohon menghadap. Ada urusan apa kau mencari Piao Chu bentak orang itu lagi dengan keras. Perahu dari Piao Chu ada di depan, sekarang sudah melewati selat. Lim POU segera mengibarkan bendera yang ada di tangannya. Kau orang berani bicara bohong dengan diriku, apakah kau kepingin diberi dikit hajaran serunya keras? Baru saja dia selesai berkata bendera yang ada di tangannya mendadak meluncur ke bawah dengan kerasnya, hanya di dalam sekejap saja sudah menancap pada pundak kiri orang itu sehingga saking kesakitan dia orang berkau-kau keras. Mendadak dari dalam ruangan perahu itu meloncat keluar seseorang. Siapa yang berkau-kau tidak keruan di sini, bentaknya dengan keras. Sebentar lagi kita akan melewati selat tersebut, ayuh kita cepat pegang kemudi. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak beres, hati-hati saja kalian akan menerima satu hukuman yang berat. Lim Tao yang melihat orang itu ternyata Pou Xiao Ling adanya, dari atas tiang layar dia segera merangkap tangan ayah memberi hormat. Pou Xiao Ling dengan cepat angkat kepalanya memandang ke atas, terlihatlah olehnya seorang kongcu tampan yang memakai baju baru warna hijau dengan gagahnya berdiri di sana, di dalam hati dia merasa amat terkejut. Mana dia orang mengenal kembali diri Lim Tao? Di dalam anggapannya Lim Tao sudah menemui ajalnya terjatuh ke dalam jurang jembatan pencabut nyawa itu, setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya dia baru buka mulut bertanya. Entah siapakah nama besar dari saudara ini, ada arusan apa kau datang kemari? Bila mana tidak merasa perahu ini jelek silakan turun dan mampir sebentar. Lim Tao segera menutupi ujung kayu dan melayang turun ke bawah, bersamaan pula bendera yang ada di tangannya dengan disertai desiran angin yang amat keras berkelebat menuju ke belakang. Ternyata dengan amat tepat sekali bendera itu menancap di tiang layar yang sangat besar itu sehingga menembus pada baliknya. Pou Xiao Ling sama sekali tidak menyangka kalau bendera yang terbuat dari bambu itu cukup sedikit digerakkan oleh Lim Tao dengan begitu ringannya sudah menembusi tiang tersebut. Hal ini membuat hatinya benar-benar merasa amat terkejut. Sejak pertama kali Pou Xiao Ling teruskan dirinya ke dalam bulim dia belum pernah menemui orang yang memiliki kepandayan yang demikian lihainya, sekalipun di dalam hati dia merasa terperanjat tetapi pada wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun. Kepandayan diari hengtai ini sungguh dasyat sekali, pujinya dengan cepat. Dengan perlahan Lim Tao menoleh dan tertawa keras. HAA.H, apakah Xiao Ling yang betul, tidak kenal lagi? Dengan Xiao T tanyanya. Sepasang mata Pou Xiao Ling memandang wajah Lim Tao lebih tajam lagi, mendadak air mukanya berubah pucat pasi bagaikan mayat, bibirnya gemetar dengan amat kerasnya sedangkan kakinya perlahan-lahan mulai bergeser masuk ke dalam ruangan perau tersebut. Lim Tao yang melihat perubahan wajahnya itu mana mau membiarkan dia mengundurkan diri ke dalam ruangan perau, tangannya dengan cepat direntangkan menghalangi perjalanannya. Xiao Ling yang jangan pergi, serunya sambil tertawa. Kita sudah lama sekali tidak bertemu, ini hari bisa mendapatkan kesempatan untuk berkumpul seharusnya kita sedikit bermesra-mesraan. Pou Xiao Ling yang jalan mundurnya terhalang oleh diri Lim Tao pikirannya merasa semakin gugup lagi, hatinya benar-benar tergetar dengan amat kerasnya. Air mukanya dari pucat kini berubah menjadi kehijau-hijauan, dengan perasaan amat tegang bentaknya. Kau, kau, kau manusia AA atau titik atau setan. Lim Tao pada saat ini baru tahu kalau dia menganggap dirinya telah mati di dalam jurang jembatan pencabut nyawa waktu itu dan kini menganggap dirinya sebagai setan. Dia segera tertawa. Xiao Ling hengkau jangan begitu merasa tegang ejeknya, di bawah sorotan seng surya mana mungkin ada setan. Mendadak dia teringat kembali terhadap siksaan dan penderitaan yang dirasakan olehnya dari Pou Xiao Ling ini rasa dendam serta bencinya segera muncul dari lubuk hatinya. Pou Xiao Ling, serunya di dalam hati ini hari aku mau suruh kau merasakan kepandayan dan kelihayaan dari Lim Tao. Pou, mendadak tangannya diayunkan ke depan titik. Plaak titik piaak disertai suara yang amat nyaring pipi dari Pou Xiao Ling sudah kena digaplok oleh Lim Tao dengan amat kerasnya sehingga jadi memerah dan bengkat. Saking sakitnya sehingga sukar ditahan tidak kuasa lagi dia menjerit-jerit dan berkauk-kauk seperti babi mau disembelih. Xiao Ling heng ujar Lim Tao lagi sambil tersenyum. Sekarang tentunya kau tahu bukan kalau aku adalah manusia bukan setan kalau setan mana mungkin siang hari bolong bisa unjuk kelihayannya. Pou Xiao Ling yang mengira kedatangan Lim Tao kali ini mau membalas dendam terhadap dirinya mana dia mau mengurusi hal itu lagi, cepat-cepat dia berusaha untuk masuk ke dalam ruangan memberi laporan. Lim Tao kau berani pukul aku mentaknya dengan keras. Xiao Ling heng, Lim Tao sekarang bukanlah seperti Lim Tao yang dahulu, aku sudan pukul kau lalu kau orang mau apa seru Lim Tao sambil bergendong tangan. Pou Xiao Ling segera mendepakan kakinya ke atas permukaan perahu, dengan menahan rasa sakit pada pipinya dia melepaskan cambuk baja yang ada di pinggangnya siap akan melancarkan serangan. Pada saat yang bersamaan pula dari dalam reangan perahu tampak berkelebat keluar tiga orang yaitu Si Leong Chiang, Hao Jiao serta Si Angin Sin Pian. Mereka yang melihat Lim Tao dengan wajah penuh senyuman berdiri segera mengetahui kalau kedatangannya tidak bermaksud baik. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi mereka bertiga bersama-sama mencabut keluar senjata tajamnya masing-masing siap bertempur. Melihat sikap mereka itu tidak terasa Lim Tao mengerutkan alisnya rapat-rapat, dia segera tertawa dingin. Buat apa kalian begitu galak serunya? Tubuhnya mendadak berkelebat dengan amat cepatnya, hanya di dalam sekejap saja senjata tajam yang ada di tangan Leong Chiang, Hao Jiao. Angin Sim Pian serta Po Xiaoling sudah berhasil direbut lepas, mereka berempat ternyata sama sekali tidak bisa melibat jelas gerakan apa yang sudah digunakan oleh Lim Tao itu. Kali ini aku Lim Tao datang kemari bukannya sengaja mau mencari balas serunya. Juga tidak aku punya maksud untuk mencari kemenangan di bawah serangan senjata tajam cuma saja aku punya satu urusan yang minta Po Chung Chu suka mengabulkan asalkan Chung Chu mau mengabulkan maka aku Lim Tao segera akan berlalu dari sini. Angin Sim Pian serta Po Saksan benar-benar dibuat tergetar oleh kelihayan ilmu silat Lim Tao yang baru saja diperlihatkan ini, dia tahu kepandaian silat yang dimiliki Lim Tao pada saat ini tidak mungkin berhasil dilawan dengan mengandalkan kekuatan mereka berempat, berpikir keras akan hal ini air mukanya segera berubah jadi ramah. Tadi mendengar suara jeritan lahak jie aku masih kira siapakah, tidak taunya adalah putera dari temanku Lim Hyantit serunya sambil tertawa. Kesalahpahaman itu harap kau orang suka memaafkan. Mendengar perkataan yang tengik itu air mukalim TOU segera berubah jadi keren. Po Chung Chu juga tidak usah begitu menghormati diriku sehingga membuat hatiku merasa mual, serunya dengan nada yang amat dingin. Malam ini sebelum kentongan ketiga harap Chung Chu suka mengembalikan uang perak sebesar tiga laksatahil perak yang Chung Chu rampok setahun yang lalu dari tangan Ching Liu Ak Piao Kiok, dan kirim ke rumah singinapan terbesar dalam kota Hengkiat. Di sana tentu ada orang yang menerimanya, entah bagaimana pendapat dari Chung Chu. Air mukasi angin Sin Pian, Po Saksan seketika itu juga berubah sangat hebat mendadak tubuhnya mundur satu langkah ke belakang. Lim Hyantit serunya cepat. Lenyapnya barang kawalan Ching Liu Akok ada sangkut paut apa dengan diriku. Sepasang mata Lim TOU segera melotot keluar bulat-bulat dua rentet sinar yang amat tajam sekali mendadak memperhatikan diri si angin Sin Pian, Po Saksan tanpa berkedip membuat dia orang yang dipandang seperti itu merasakan hatinya bergidik. Lenyapnya barang kawalan dari Ching Liu Ak Piao Kiok aku Lim TOU melihatnya dengan metu kepalaku sendiri, seru Lim TOU dengan dingin, anak murid dari si golok naga hijau si E Piao tau, oe i poh pun aku yang tolong, Po Chung Chu sekali lagi aku mau tanya kepadamu, apakah lenyapnya barang kawalan Ching Liu Ak Piao Kiok tidak ada hubungannya dengan dirimu? Si angin Sin Pian yang mendengar rahasianya dipecahkan olehnya, air mukanya seketika itu juga berubah menjadi merah padam dan tidak bisa mengecapkan sepatah katapun. Lim TOU, tiba-tiba si Hao Ji Au, Po To Atong menimbrung dari samping. Dendem satu pukulan darimu aku Po To Atong masih selalu ingat di dalam hati, kau bilang lenyapnya barang kawalan Ching Liu Ak Piao Kiok adalah hasil perbuatan dari Chung Chu kami, Apakah Chung Chu seorang diri bisa merambok dua buah perau Ching Liu Ak Piao Kiok sekaligus? Lim TOU segera tertawa dingin tak henti-hentinya. To Atong Siok, ujarnya kera. Kau jangan memaksa orang keterlaluan aku bisa pukul kau sampai terluka parah cuma di dalam satu pukulan saja. HMMHMMM bukankah To Atong Siok pun termasuk salah seorang perambok barang kawalan dari Ching Liu Ak Piao Kiok itu? Baru saja si Hao Ji Au, Po To Atong mau berbicara lagi mendadak Lim TOU sudah menoleh ke arah si angin simpian. Po Chung Chu, serunya, perkataan sudah saya ucapkan dengan sangat jelas, tiga laksa tahil perak macam ini sebelum kentongan ketiga harus diserahkan. Coba saja kalau kalian berani kurang satu tahil perak saja. Selesai berkata mendadak jari tangannya laksana angin yang menyambar menotok jalan darah hiya-hiya pada tubuh Po Siang Ling. Mendengus pun belam sempat tubuh Siang Ling rubuh ke atas tanah dengan metu yang terpejam rapat-rapat. Lim TOU yang sudah punya perhitungan di dalam hatinya mendadak maju ke depan dan menerima tubuh Po Siang Ling itu kemudian dikempit di bawah ketiaknya. Kakinya sedikit mengerahkan tenaga tubuhnya secara tiba-tiba melayang ke tengah udara kemudian turun meluncur ke atas permukaan sungai dan melayang ke arah tepian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Li Yong Chiang, Hau Jau serta angin simpian segera bersama-sama membentak keras, di dalam sekejap saja tiga gulung angin pukulan yang amat dasyat bersama-sama menggulung kedep senelaksana mengalirnya air sungai Tiang Kiang. Melihat datangnya serangan itu Lim TOU sama sekali tidak jadi gugup, empat buah senjata tajam yang ada di tangan kanannya mendadak di ayun ke belakang. Seketika itu juga keempat senjata tajam itu berubah jadi empat macam senjata rahasia yang berbeda bagaikan kilat cepatnya menghajar tubuh Hau Jiao Li Yong Chiang serta angin simpian. Mereka berempat tidak berani langsung menangkap datangnya senjata rahasia tersebut, dengan tergesa-gesa tubuhnya menyingkir ke samping serta kemudian baru menyambut datangnya serangan tersebut. Tetapi begitu senjata itu terbentur dengan tangannya mereka, segera merasakan satu tenaga yang amat dasyat menghajar pecah telapak tangan mereka dengan perasaan terperanjat mereka terburu-buru mundur ke belakang. Sewaktu menoleh lagi ke samping saat itu Lim Teo sudah jauh meninggalkan tempat itu. Ilmu meringankan tubuh mereka bertiga belum sampai mencapai pada taraf berjalan di atas permukaan air, karenanya saking hekinya mereka bisa memaki dengan gusarnya dari atas perahu. Tetapi walaupun begitu mereka tidak dapat berbuat apa, terpaksa dengan hati mendongkol mereka menyuruh orang. Segera mempersiapkan uang untuk menebus kembali diri Pou Xiao Ling. Kita balik pada Lim Teo yang mengempit tubuh Pou Xiao Ling dan balik kembali ke perahu milik San Chi Siye itu, setelah meletakkan tubuh Pou Xiao Ling ke dalam perahu diam-diam segera pikirnya. Lebih baik aku letakkan dirinya di sini saja daripada harus dibawa kemana-mana hingga tidak leluasa, sekalipun dia berhasil ditolong oleh Ang Insin Pian aku pun tidak takut dia melarikan diri. Berpikir sampai di sini dia tidak mengurusi dirinya lagi, dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas tepian untuk kembali ke bangunan besar itu dan mencari si perempuan tunggal. Terlihatlah SSNG Kerbau dengan tenangnya sedang makan rumput di sana tetapi jejak dari si perempuan tunggal tidak tampak. Dengan cepat Lim Teo menuju ke samping kuburan enciknya itu, terlihatlah di samping kuburan terukir beberapa patah tulisan Susiok pergi dulu. Tetapi dia tidak menulis entah sudah pergi kemana, dengan termangu-mangu lama sekali Lim Teo memperhatikan beberapa patah tulisan itu, dia tidak memahami mengapa secara mendadak si perempuan tunggal pergi dari tempat situ. Mendadak di samping kuburan enciknya itu Lim Teo menemukan pula beberapa litik darah segar, batinya jadi tergetar amat keras, dengan tergesa-gesa dia memeriks darah yang sudah bercampur dengan tanah itu, dia melibat darah itu belum mengering jelas baru saja keluar dari badan. Di dalam sekejap saja hatinya terbayang berbagai pikiran yang tidak keruan, tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas lalu berteriak dengan suara yang amat keras. Susiok, Susiok. Suara teriakannya seketika itu juga berkumandang sampai berpuluh-puluh li jauhnya sehingga membuat seluruh pegunungan itu mendengung tak henti-hentinya, tetapi suara sahutan dari si perempuan tunggal sama sekali tak kedengaran. Di dalam keadaan yang amat cemas sekali Lim Teo segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat di sekeliling tempat itu sendiri tidak henti-hentinya berteriak memanggil, namun jejak dari si perempuan tunggal sama sekali tidak ditemui. Dengan termagu Mangu Lim Teo berdiri di atas puncak gunung, akhirnya gumamnya seorang diri. Hei titik sudahlah, semoga saja Susiok bisa berhasil mencapai apa yang diinginkan dengan sukses. Dengan perlahan dia berjalan balik lagi ke lembah tersebut lalu dengan menuntun kerbaunya menuruni gunung wusan itu dengan tergesa-gesa. Sesampainya di atas perahu dia melihat tubuh Pou Xiaoling di pojokan tak bergerak. Dia yang sudah tertotok jalan darah hei-hei-hatnya sekalipun hal ini membuat Pou Xiaoling tidak dapat bergerak maupun berbicara tetapi sepasang matanya bisa memandang keadaan di sana. Ketika dilihatnya Lim Teo kembali ke atas perahu tersebut dengan pandangan yang berapi-api dia melototkan matanya. Lim Teo segera kirim senyuman kepadanya. Xiaoling Hang tentunya kau masih ingat sewaktu tempoh hari aku Lim Teo kau ina dan siksa bukan ujarnya dengan selahan. Asalkan kau masih ingat maka penderitaanmu ini hari harap kau orang suka jangan pikirkan di dalam hati. Selesai berkata dia memandang lagi ke arah diri Pou Xiaoling, tampaklah sepasang matanya melotot bulat-bulat sedang dari ujung bibirnya menetes keluar bintik darah segar. Lim Teo utau saking heki dan mendongkolnya dia sudah menggigit lidahnya sendiri, sekali lagi dia tertawa mengejek. Xiaoling Hang, aku lihat lebih baikkah sedikit tenang, buat apa menyiksa diri sendiri? Dia segera bangkit berdiri dan mengambil keluar makanan dari gudang di bawah perahu lantas seorang diri dia melahap santapan itu sampai habis, selama ini melirik sekejap ke arah Pou Xiaoling pun tidak. Selesai bersantap dia duduk bersemedi sebentar untuk menanti maghrib datang, setelah itu baru menjalankan perahunya menuju ke kota Hang Kiat. Saat itulah dia melihat air muka Pou Xiaoling sudah berubah pucat pasi bagaikan mayat, mulutnya penuh dengan darah segar. Dia orang yang memangnya sama sekali tak menaruh rasa kasihan terhadap dirinya segera mendengus dengan amat dinginnya. Tetapi mendadak pikiran berkelebat dalam benaknya. Mungkin dia mau mengucapkan sesuatu kata biarlah aku. Dengar apa yang hendak diucapkan olehnya, jikalau tidak enak. Didengar totok lagi bukankah beres. Dengan perlahan dia bangkit berdiri dan berjalan ke samping badan Pou Xiaoling untuk kemudian dengan menggunakan kakinya membebaskan dirinya dari totokan. Xiaoling Heng ujarnya kemudian. Kau harus ingat kalau aku lim TOU saat ini sudah tak ada yang dipikirkan. Maupun ditakuti, sekalipun kalian ayah beranak kau mencelakai aku dengan care apapun tidak akan bakal merugikan diriku, tetapi hari ini kau sudah terjatuh ke tanganku. Ada omongan cepat katakanlah, tetapi kau harus sedikit pintar, sedikit saja salah ngonaung. Pou Xiaoling yang jalan darahnya sudah dibebaskan oleh lim TOU dia pun tahu kalau dirinya tidak mungkin bakal berhasil meloloskan diri dari sana, karena itu dengan perlahan dia bangkit berdiri untuk melancarkan jalan darahnya setelah itu dengan menggunakan ujung bajunya menyeka bekas darah yang mengotori ujung bibirnya. Saat itu lim TOU sekali lagi duduk bersilah untuk bersemedi, air mukanya kelihatan amat keren sekali. Pou Xiaoling yang sudah ada satu tahun lamanya berkelana di dalam dunia kangou saat ini pengalamannya sudah amat luas sekali karena itu hatinya tidak begitu bergolak seperti keadaan semula, setelah menghela nafas panjang akhirnya dia duduk kembali ke atas permukaan perahu. Lim TOU, ujarnya dengan benci. Hitung-hitung ini hari Pou Xiaoling jatuh kecundang di tanganmu, tetapi kau harus ingat sikap kami ayah beranak berdua sewaktu di perkampungan Iehe Echung tidaklah terlalu jelek. Didengar dari ucapannya jelas sekali dia sedang merengek minta diampuni. Saat ini lim TOU biarpun sedang bersemedi, seluruh gerak-gerik dari Pou Xiaoling itu dia bisa melihatnya dengan amat jelas, kini secara tiba-tiba dia mendengar Pou Xiaoling menyebut kembali ayahnya tidak terasa tubuhnya kelihatan sedikit tergetar, air mukanya pun sedikit berubah tetapi mulutnya tetap bungkam di dalam seribu bahasa. Pou Xiaoling yang selama satu tahun ini mengikuti diri angin simpian berkelana di dalam bulim sudah memperoleh pelajaran yang amat banyak sekali daripada ayahnya, kini melihat air muka dari lim TOU sedikit berubah dengan cepat ujarnya lagi. Lim Heng, bukankah kau masih ingat sebelum Pek Lim meninggal, dia dengan ayahku sangat baik sekali, Coba kau bayangkan sewaktu ayahmu sakit keras, bukankah setiap kali ayahku yang pergi menjenguk dirinya bahkan sewaktu mendapat perintah dari Li Chung Chu pada waktu itu malam-malam dia turun gunung Hamoling juga untuk mengundang tabib guna mengobati ayahmu apakah kau masih ingat semua kejadian ini? Lim TOU yang mendengar perkataan tersebut tidak dapat menahan sabar lagi, hatinya benar-benar bergolak dengan amat kerasnya. POU SIAW LING KAU JANGAN BICARA LAGI BENTAKNYA AUCARA TIBA Kenapa kau tidak katakan di tengah malam kau mengundang aku keluar dari kamar lantas pukuli aku dengan kejam Kenapa kau tidak menceritakan pula di mana ayahmu, tanpa mengucapkan sepatat kata pun sudah mengusir aku turun gunung Jika didengar dari omongan itu aku curiga tentang kematian ayahku tentu sedikit tidak beres Sebetulnya perkataan itu diucapkan keluar secara tidak sadar, tetapi setelah didengarnya sendiri mendadak badannya merasa sedikit bergidik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!